Sekretaris Daerah Aceh, Takollah, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor dan sikap proaktif menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan vaksinasi COVID-19, terutama vaksinasi daya yang saat ini sedang digalakkan pemerintah Aceh. Jalin Silaturahmi bangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kebijakan terkait. Pihak Puskesmas dan daya harus proaktif, saling bertemu untuk menentukan waktu vaksinasi, ujar Takollah pada para pimpinan daya dan kepala Puskesmas. Pada kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 untuk daya, Sekda menjelaskan, pemerintah Aceh terus berupaya agar seluruh masyarakat Aceh segera mendapatkan layanan vaksinasi. Dan saat ini, pemerintah Aceh memprioritaskan vaksinasi bagi santri daya, mulai tanggal 1 hingga 15 Oktober mendatang di seluruh daya dan pesantren di Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengajak masyarakat yang sudah divaksin untuk turut mensosialisasikan pentingnya vaksinasi. Jangan segan-segan untuk mengajak teman-teman dan keluarga, mari menjadi teladan pelaksanaan vaksinasi agar kekebalan kelompok segera terbentuk. Dan penyebaran COVID-19 bisa kita tangani bersama. Sekda mengajak warga daya untuk mengikuti dan menyukseskan vaksinasi COVID-19 di Aceh, melalui gerakan vaksinasi daya yang saat ini digaungkan pemerintah Aceh. Vaksin ini mahal dan terbatas. Setelah 2 tahun menunggu, saat ini pemerintah kita sudah mendapatkan stok yang cukup. Jadi, mari kita terus mensosialisasikan vaksinasi ini secara bersama agar semakin banyak masyarakat yang tergugah dan sadar pentingnya vaksinasi. Dengan demikian, kekebalan kelompok bisa segera terwujud. Penting juga untuk diingatkan kepada masyarakat bahwa vaksin ini bukanlah obat, melainkan solusi untuk mewujudkan terbentuknya kekebalan pribadi dan kekebalan kelompok imbu Sekda Aceh.